Ngapain beli lagi kalau bisa buat sendiri lebih enak dan lebih higienis Yuk kita langsung saja masukkan 250 gram tepung terigu 50 gram gula pasir 2 sendok makan tepung maizena Kemudian kita aduk-aduk dulu Tambahkan margarin sebanyak 50 gram Kita uleni kembali hingga semuanya tercampur rata Selanjutnya kita tambahkan juga minyak goreng sebanyak 2 sendok makan Kemudian kita tambahkan air es sebanyak 100 ml Ini kita masukkan secara bertahap Setelah adonannya sudah kali seperti ini Kita tutup kemudian diamkan sekitar setengah jam Lanjut kita siapkan pisang yang matangnya bagus sekitar 6 buah Kemudian kita potong menjadi 3 bagian seperti ini Setelah setengah jam adonannya sudah siap dipakai Kemudian siapkan alas taburi dengan tepung terigu Dan adonannya kita gilas hingga tipis Setelah adonannya sudah tipis ini kita bagi adonannya menjadi beberapa bagian Kemudian kita ambil pisangnya dan kita bentuk Bungkus pisang menggunakan adonan tadi tinggal kita putar-putar saja Atau dililit seperti ini hingga rapi Kemudian lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai Dan siap untuk digoreng langsung Kalau anak-anakku minta cemilan dan ada pisang di rumah sama tepung terigu Saya buatkan ini aja simple buatnya Nah ini dia sudah semua selesai saya bentuk Hasilnya lumayan banyak ya Goreng secukupnya ke dalam minyak yang sudah panas Gunakan api sedang saja supaya matangnya merata Kalau salah satu sisinya sudah kecoklatan seperti ini silahkan dibalik Selanjutnya ini siap untuk diangkat Silahkan ditiriskan terlebih dahulu Resep pisang molen sangat renyah dan tahan hingga beberapa hari Selamat mencoba resepnya di rumah ya Semoga resep ini bermanfaat Dan jangan lupa di-share ke teman kamu ya Terima kasih Selamat menikmati